Tribuner Jelang Hari Raya Imlek berbagai kemeriahan kini mulai terasa. Hal ini dapat dilihat pada sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Satu di antaranya kemeriahan ini terlihat di Pasar Ngabang, yang merupakan pusat perbelanjaan di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. Di lokasi tersebut, saat ini telah dihiasi berbagai ornamen Imlek di sepanjang jalan di pusat perbelanjaan tersebut. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Marpina Wulandari dari Tribun Pantianak. Silakan, rekan Marpina. Terima kasih, rekan Ariska. Nah, memang untuk nuansa Imlek itu khususnya di area Pasar Ngabang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat itu sudah cukup kental terasa. Namun, untuk nuansa Imlek ini masih terfokus hanya di satu titik ini, yaitu di area Pasar dan ini pun hanya dalam satu jalur. Jadi, dalam satu jalur pertokohan itu memang dihias dari depan Hotel Dangau Landak itu sampai ke arah Simpang menuju terminal. Nah, ornamen-ornamen yang mulai dipasang itu juga sudah dipasang itu sejak minggu lalu, tepatnya sekitar hari Rabu, Jumat, Minggu lalu. Dan tadi malam juga sebetulnya masih ada masyarakat sekitar yang masih memasang ornamen-ornamen seperti pohon sakura, kemudian ornamen lainnya, dan yang sudah ada ini lampion merah. Nah, untuk lokasi ini memang kalau siang hari itu biasanya padat karena memang area pasar, tapi kalau malam hari, ini tribuners dari manapun yang ingin bersuafoto di lokasi diperbolehkan dengan tetap menjaga keterlibat. Artinya ini terbuka untuk umum. Nah, untuk kemeriahan lainnya, untuk kegiatan-kegiatan lainnya, memang belum ada baru sekadar pemasangan ornamen-ornamen Imlek. Nah, kita juga sedang menunggu apakah nanti akan ada kegiatan-kegiatan rakyat yang akan digelar di lokasi ini, atau memang hanya sekadar dimeriahkan oleh ornamen-ornamen seperti ini saja. Begitu, Ariska. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.